Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami, yang begitu luar biasa. Kasih setia-Mu kami rasakan menuntun dan menemani kami. Di pagi hari ini ya Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan firman-Mu yang akan menguasai hidup kami. Kami juga serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapak, dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Masmur 85, ayat yang ketiga, Masmur 85, ayat 3, demikian firman Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Saya ulangi, Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, Jujua, Horas, Yahubu, Salam Sehat, Salam Sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, siapapun Anda yang menyaksikan kanal Youtube Kelasi Jakarta Kalimantan ini tidak hanya bagi jemaat GPKP Kelasi Jakarta Kalimantan, tapi siapapun kita, anak-anak Tuhan yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau dilihat dari Masmur 85 ayat 3 ini, sebenarnya kalau dalam Alkitab Bahasa Indonesia, LAI menerjemahkan dan ada perikobnya di atas, yaitu doa mohon Israel dipulihkan. Dan ternyata, Masmur ini ditulis kira-kira pada waktu orang Israel kembali ke Yehuda dari pembuangannya di Babel. Seperti itu. Jadi, Masmur ini adalah Masmur Bani Korah yang memang meminta permohonan, meminta kekuatan kepada Tuhan ketika mereka sudah dipulangkan dari pembuangan ke Babel. Bukankah itu sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudari? Dalam ibadah, kita sering mengaku dosa. Peliturgi, pemimpin ibadah sering mengatakan, marilah kita mengaku dosa kita. Dan pemimpin liturgi, pemimpin ibadah mengucapkan narasi, pengakuan dosa apapun itu narasinya dari beberapa teks Alkitab yang dibacakan. Dan ketika itu, kita mendapatkan berita pengampunan dosa pemulihan yang ada dalam unsur-unsur liturgi yang sering kita ikuti dalam ibadah-ibadah kita. Artinya, saudara-saudari yang terkasih Bapak Ibu dimanapun berada, bahwa mengaku dosa dan menindaklanjuti pengampunan dosa yang Tuhan berikan itu terjadi setiap hari. Bahkan ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan ke tanahnya Yehuda, mereka dalam perikobnya ini memohon Israel itu terus dipulihkan. Memohon. Dan kalau dilihat dari ayat 2 sampai ayat 4, walaupun saya tadi baca hanya ayat 3, karena ini yang diberikan ayatnya bagi saya untuk disampaikan renungan ini, tapi kita akan lihat bagiannya dari ayat 2 sampai ayat 4, Masmur 85 ini. Di sini, Masmur ini digolongkan dalam doa permohonan jemaat. Artinya mereka memohon pemulihan, memohon restorasi, memohon pembaharuan terjadi. Walaupun mereka sudah mengaku dosa dan diampuni dosanya, mereka tidak ingin berleha-leha, tidak ingin bersantai-santai, tapi mereka ingin mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Tentu saudara-saudari yang terkasih dari pembacaan buku yang saya persiapkan untuk mempersiapkan renungan ini, katanya dalam beberapa buku, sama sekali tidak biasa sebuah permohonan dibuka dengan pengakuan iman tentang kebaikan Tuhan, yang telah dikerjakan Tuhan bagi umatnya. Ya, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat Masmur 85 ini yang menyapa kita di renungan pagi kita kali ini. Masmur sedang memberikan pemahaman bagi kita semua, baik kepada orang Israel ataupun bagi kita yang membaca Alkitab berkaitan tentang Masmur 85 ini, bahwa memang ketika kita mengaku bahwa dengan rendah hati kita ini berdosa, kita sedang meminta pertolongan Tuhan. Kita sedang meminta kekuatan Tuhan, bahwa ketika dengan rendah hati kita berbisik secara lirih kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku, kita bersujud di dalam doa kita, kita bersimpuh di dalam pengharapan kita, karena kita mengetahui betapa hinanya diri kita, betapa tercelanya kita, kita yang merasa diri kita baik, tapi ternyata kita ini pencemo'o, kita pencela. Hidup kita dipenuhi dengan dua posisi yang sering sekali melingkupi hidup kita, contohnya apa? Kita menjahati dan kita dijahati. Di saat kita dijahati, kita kembali lagi menjahati. Di saat kita mencela, kita kembali lagi mencela. Saudara-saudari, Bapak Ibu, dimanapun berada, artinya orang yang mau mengakui dosa, dia mau mengakui bahwa keberadaan itu tidak ada apa-apa di depan Tuhan. Tidak berdaya, tidak berdaya guna, tidak punya kekuatan, tidak punya apapun yang bisa dibanggakan, dipamerkan. Karena hidupnya semata-mata tergantung dari pengampunan yang Tuhan berikan kepadanya, maka dia minta selalu pemulihan. Keselamatan sudah diberikan Tuhan kita, tapi bukan berarti keselamatan itu pasif untuk tidak dikerjakan, tapi aktif untuk dikerjakan dalam hidup ini. Sehingga dengan itu kita bisa membuahkan buah yang baik. maka saudara-saudari yang terkasih menarik sekali. Dari ayat 2 sampai ayat 4 ya, dia membuat sebuah permohonan dengan membuat statement pengakuan akan kebesaran Tuhan, imannya akan kebesaran Tuhan. Sebenarnya orang yang beriman itu adalah orang yang mengakui akan dosanya. Itu orang beriman. Bukan orang yang mengakui bahwa dia itu jago di depan Tuhan, itu bukan orang beriman. Tapi orang yang mengakui kelemahannya, mengakui ketidakberdayaannya, sehingga dia katakan, engkau telah menutupi kesalahan umatmu. Berani sekali dia mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah merasakan pengampunan, karena dia sudah merasakan pembenaran dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, Allah membenarkan dirinya. Engkau telah menutupi kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Ini pengakuan iman, saudara-saudari, Bapak Ibu, dimanapun berada. Ini pengakuan akan kemahabesaran Tuhan. Di pagi hari ini, mari kita lihat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena tiga dimensi waktu yang kita jalani di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bahwa Allah di masa lalu mengerjakan yang terbaik, sehingga masa kini di kita, adalah masa kini yang terbaik, dan masa depan kita juga nanti akan masa depan yang terbaik. Dalam Minggu Advent. Ini biasanya Masmur 85 ini, saudara-saudari, Bapak Ibu, biasanya ini sering sekali dijadikan pembacaan korbah ataupun bacaan ogen, kalau dalam kita gereja Batak Kero-Protestan, epistel, kata gereja-gereja Luteran, gereja-gereja Batak, ataupun gereja-gereja Roma Katolik, gereja Katolik, ini dijadikan bahan pembacaan Advent. Seperti itu. Bahwa dengan iman, kita menjalani hidup kita, iman pengharapan, kita meyakini bahwa Tuhan selalu bekerja, toh kenapa kita tidak mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Seperti itu, saudara-saudari. Jadi, saudara-saudari, ketika kita mengaku, ini kan pengakuan, ini teks tentang pengakuan, ketika kita mengaku, di situ kita memuliakan Tuhan, di situ kita mensyukuri perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, yang dahsyat dalam hidup kita. Jadi, dalam Alkitab, karena ini berkaitan dengan pengakuan, Masmur 85 ayat 3 ini tadi, secara keseluruhan, Masmur 85 ini, dalam Alkitab, mengaku itu dipakai dengan banyak arti, dengan banyak definisi. Perjanjian lama, menggunakan kata Yadah, dalam arti mengaku dosa, dalam arti mengaku ketidakberdayaan, dalam arti mengaku kelemahannya, bahwa dia itu bisa saja disingkirkan oleh Tuhan, tapi karena kebaikan Tuhan, dia mengaku dosanya. Ketika seseorang mengaku dosanya, maka pengakuan itu, dilanjutkan dengan rasa pujian dan syukur. Makanya orang setelah diampuni dosanya, dia harus cerah mukanya, bukan menyanyikan, Enggo, my, sab, dosa, aku gak boleh lemas-lemas. Dihapuskan dosaku, hanya oleh darah Yesus. Karena ada kehidupan yang baru, ini kehidupan yang baru, saudara-saudari. Maka setelah orang yang pulih dosanya, dia memuji Tuhan, mensyukuri, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga dalam pengakuan yang lain, dia memuliakan Tuhan, mensyukuri, apa yang dikerjakan Tuhan. Maka dalam perjanjian baru, kata mengaku dalam arti mengaku dosa, sama seperti perjanjian lama tadi, saat mengaku, kita menyatakan akunya diri kita. Siapa akunya? Hidupku, bukannya aku lagi, tapi, Kristus dalamku. Akunya diri kita adalah akunya Yesus juga. Akunya Kristus. Makanya, ketika orang sudah diselamatkan, dia harus memperlihatkan tanda-tanda keselamatan, bukan cari selamat. Seperti itu dia, saudara-saudari. Jadi, saat mengaku, kita menyatakan akunya diri kita. Siapa akunya diri kita? Roh Kudus, yang dicurahkan dalam hidup kita, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, penolong itu, yang menguasai hidup kita. Kita mengakukan diri kita, kita menjadi pengaku, karena kita mengaku ada jurus selamat, yang mengampuni dosa kita. Kita mengakukan, dan mengakui identitas kita siapa. Maka kita selalu meminta pemulihan kepada Tuhan, supaya kita rendah hati, supaya kita tidak sombong rohani. Pengakuan adalah perbuatan seseorang, atau seorang pribadi. Mengaku itu perbuatan pribadi, yang diucapkan bersama-sama di tengah-tengah ibadah kita, sehingga kita mengucapkan melalui pengakuan iman kita, ataupun dalam bahasa karo, pengakuan kini tegen kita. Kita mengaku, punya pengalaman rohani yang berbeda-beda, tapi karena kita disatukan dalam gereja yang sama, kita diberikan keselamatan oleh Tuhan yang sama, maka kita bersama-sama mengakukannya, dalam bentuk pengalaman iman yang berbeda. Mari kita kembangkan hal-hal yang bersifat rendah hati dalam hidup ini. Bahwa ketika kita mengaku, bukan karena sok jago kita mengaku itu, tapi kita mengaku bahwa aku tidak berdaya Tuhan, aku tidak mampu, aku lemah. Maka Tuhan akan memberikan berkatnya. Ketika kita meminta kekuatan kepada Tuhan, bukan berdiri sama tinggi kepada Tuhan itu kita mintanya, tapi bersujud kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Diberkati kita yang mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kita bisa menjalankannya dalam hidup kita. Amin kita berdoa. Bapak di sorga, engkau telah selesai berbicara bagi kami. Tapi kami yakin, dalam setiap perjalanan kehidupan ini, walaupun renungan ini, di pagi hari ini, engkau selesai berbicara melalui hambamu, tapi engkau akan selalu berbicara dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup kami, peristiwa-peristiwa hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hal yang sudah kau beritakan bagi kami melalui hambamu, bahwa kami harus sadar bahwa siapa diri kami ini sebenarnya. Kami orang tidak berdaya, orang yang lemah, penuh dengan dosa. Dan ketika kami mengakui akan keberdosaan kami, kami yakin, lawatanmu, rangkulanmu, penuhkanmu, engkau berikan bagi kami. Sehingga kami, engkau jadikan berdaya guna. Engkau jadikan orang yang mempunyai fungsi. Engkau jadikan orang yang mempunyai manfaat bagi orang lain. Karena engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Buat renungan pagi hari ini. Di kali ini, kami akan dikuatkan untuk menjalani hidup. Supaya kami bisa melihat siapa diri kami dan siapa Tuhan. Sudah terlalu lama, kami mengutuki diri kami. Bagian dari keberdosaan kami. Kami tidak percaya diri. Dan ketika kami tidak percaya diri, kami sering menyalahkan orang lain, menyedutkan orang lain. Dan ketika itu, kami juga sering menyalahkan Tuhan. Tuhan ajarilah kami, mampukanlah kami oleh kuatkuasamu. Kami juga berdoa buat GBKP Rumbun Sibukur. Secara khusus kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, keluarga pendeta, muliaan Tena Ria, dan naras, dan juga anak-anak. Tuhan berkati hamba-hambini. Kiranya dia tetap semangat, bersuka cita untuk melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya, kerja keras, ataupun penyerahan dirinya secara total untuk melayani, tidak akan sia-sia. Tuhan berkati, berikan rezeki, berikan kekuatan. Anak-anak juga dalam kehidupannya, dalam persekolahnya, Tuhan berkati. Pertuah dia akan juga Tuhan berkati, berserta keluarga, noranara, sana anak-anak, supaya mereka lebih giat melayani, lebih rendah hati untuk melayani, lebih mengaku siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena pemilihan Tuhan lah, maka mereka ada. Tuhan berkatilah pelayanan mereka di GBKP Rumbun Sibukur. Dan juga, tidak ketinggalan yang kami sayangi, cemaat-cemaat Tuhan di GBKP Rumbun Sibukur. Tuhan berkati, Tuhan berkarya, Tuhan memelihara kehidupan mereka, melalui rezeki yang Tuhan berikan, kesehatan dan iman percaya, yang Tuhan selalu teguhkan. Kiranya siapapun mereka, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, cemaat-cemaat Tuhan di GBKP Rumbun Sibukur, Tuhan yang mempersatukan mereka, yang melawat mereka, yang menjaga mereka, membentengi mereka, apalagi dari bahaya virus corona ini. Tuhan berkati semuanya, Tuhan. Terima kasih, Bapak, renungan yang sangat luar biasa di pagi yang indah ini. kali ini memuatkan kami, memberitahukan kami bahwa kami harus selalu bersandar, untuk mengaku bahwa Engkau lah pemimpin kami, Juru Selamat kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.